Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi dengan Novia Sensei nah ini adalah pertemuan dari interaktif kita yaitu pertemuan keempat nah kalau yang kemarin itu kita belajar tentang Teh kudasai kata kerja bentuk teh tambahin kudasai itu berarti meminta tapi lebih ke kayak seperti itu memperintah nah tapi kalau yang sekarang kita akan belajar yang versi halusnya lagi yukuri khanas teh mora emasenka bisakah tidak bisakah Anda berbicara lebih lambat atau lebih selamat Nah kalau yang kemarin itu digunakan untuk yang derajatnya itu lebih rendah daripada kita atau yang umurnya itu lebih mudah daripada kita nah kalau yang ini adalah yang lebih tinggi Hai sebetulnya lebih tinggi menuju dari yang apa contohnya ke dari kaki ke sensei nya jadi lebih ke meminta lebih halus gitu karena harus menghormati yang lebih tua Hai Oke mora emasenka tidak bisakah anda Hai sengka mora emasenka mora emasenka itu sebenarnya artiannya adalah bisa tidakkah saya memintanya minta mora emasenka mora emasenka nah kalau di Jepang itu tingkatan kesopanan seseorang berbahasa itu biasanya malah yang negatif jadi kalimat positif dinegatifkan contohnya itu kan tadi morai harusnya itu kan morai maska kalau bentuk positifnya itu kan morai maska tapi diubah ke dalam bentuk negatif kalau bentuk negatif berarti masnya dicoret diganti dengan seng seperti mora emasenka makanya mora emasenka nah kalau disana semakin halus suatu tingkatan bahasa berarti itu adalah lebih banyak kita seperti dinegatifkan dalam bentuk negatif jadi kayak ungkapnya itu tidak secara langsung mora emasenka tidak bisakah anda anda kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu contoh percakapannya antara John dan otokono itu berarti otokono hitonya itu ya mungkin eraihito atau orang yang keren yang jepetannya itu tinggi jonsang mohon maaf tidak bisakah anda berbicara lebih lambat kemudian otokono hitonya karena mungkin jawabannya lebih tinggi daripada jonsang menjawabnya ah semimasing wakarimashita Oh ya maaf saya paham itu wakarimashita wakarimashita itu saya paham dan biasanya di gunakan secara umum atau yang jabatannya itu dari yang lebih tinggi rendah tinggi ke yang rendah atau yang lebih tua ke yang lebih muda nah contohnya apa aja sih kosa kata selain hanasite mora emasenka yang bisa dipasangkan dengan mora emasenka sebenarnya banyak nah beberapa contohnya adalah satu tadi sashi o to te mora emasenka adalah bisa tidakkah anda memotret itu untuk saya Hai kemudian tetsudate mora emasenka tetsudate kemarin artinya membantu nah tetsudate tambahin mora emasenka tidak bisakah anda membantu saya terus kemudian kono kanji yonde mora emasenka kono kanji kanji ini yonde membaca tidak bisakah anda membacakan kanji ini untuk saya jod jizu kaite mora emasenka moichido jizu wo kaite mora emasenka moichido jizu wo kaite mora emasenka moichido jizu wo ka meo ka o ka meo kudus jizu mora emasenka artinya jizu wo ka meo kusus jizu wo kao kusus jizu itu menukar tapi lebih ke yang kayak memucak jadi nomornya yang lebih kecil contohnya adalah yang lain adalah sore o to te mora emasenka sore o to te mengambil mora emasenka roa emasenka tinda bisakah anda mengambilkan benda itu porntu saya clean juli korre wo ka shite mora e emasenka moichido Tidak bisakah Anda meminjamkan? Ini untuk saya Kasite itu artinya adalah meminjamkan Jangan ketukar dengan karite Kalau karite itu adalah meminjam Kalau kasite itu meminjamkan Nah lanjut Yang terakhir Nimotsu wo azukate moraimasengka? Mochido Nimotsu wo azukate moraimasengka? Tidak bisakah Anda membawakan barang ini untuk saya? Nimotsu adalah barang-barang Azukate itu adalah membawakan Membantu-membawakan Nah tadi kan saya bilang Nah di bahasa Jepang itu tingkatan bahasa itu berlaku Dari yang lebih sopan Sangat sopan Sampai yang biasa kita gunakan Jadi semakin halus bahasa yang digunakan berarti tingkatan kemampuan berbahasanya itu semakin berkembang Nah kalau yang kemarin kita belajar Kalau yang kemarin kita belajar kudasai Nah kita tadi belajar moraimasengka Nah sebelum itu sensei akan memberikan sedikit tambahan Nah tingkatan tadi kan tingkatan bahasanya itu apa saja sih gitu loh Nah dari yang lebih rendah sampai yang ketinggian Kudasai itu yang biasa Kemudian moraimasengka Yang ketiga adalah moraimasengka Kemudian itadakemaska Yang terakhir Yang paling tinggi Maling sopan Sopan-sopane bahasa adalah Itadakemasengka Ditunjukkan untuk orang yang lebih tua Yang lebih kita hormati Karena kan tadi Kalau yang semakin dinegatifkan itu adalah Sopan Tuh Oke Nah Setelah itu Ada contoh percakapan Oke Contoh percakapannya bisa kalian buka di halaman 86 Oke Sensei akan mencontohkan bagaimana Cara mengucapkannya nanti silahkan diikuti Oke Disini percakapan antara tanakaseng dan jongseng Ini percakapannya ada di instakaya Nah di Jepang itu banyak sekali kedai minum Jadi kedai minumnya itu minuman Ya beralkohol Kedai sati lah Nah percakapannya Terjadi disitu bambengnya Hai jongseng Ah tanakaseng Tuh suwate kudasai Tanaka Arigatou gozaimasu John san Dozo nom de kudasai Tanaka Ah doomo John san Ohashi Ohashi Torimashou ka Tanaka san Arigatou gozaimasu Daijoubu desu Kemudian beberapa saat kemudian John san mengatakan Sumimasen tanakaseng Tanaka san Shio Yang lebih tinggi daripada John san Atau tanakaseng adalah orang yang dihormati oleh John san Makanya John san Menggunakan Bahasa yang sopan kepada tanakaseng Persilahkan duduk terlebih dahulu Kemudian pas mau mengambil Mau minta ditolong ambilkan darang Darang Coto sioto temorae masengka Daripada tote kudasai Tidak sopan Nah penugasannya adalah Kalian Percakapan dengan partner masing-masing Seperti yang kemarin Tapi sekarang diubah Yang dapat undian genap Itu dialog nomor 1 Yang dapat ganjil Nanti dialog nomor 2 Oke Sekian dulu Pembelajaran pada hari ini Semoga bermanfaat Kalau nanti ada yang ditanyakan Silahkan ditanyakan di grup Atau lewat isi To Pembelajaran pada hari ini Kami akan berhubungi Kami akan berhubungi Kami akan berhubungi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh